assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah labu air ya ini nanti akan saya masak beserta dengan daunnya tapi memang daunnya agak berbulu ya dan agak kasar gitu tapi nggak papa lah yang penting nanti enak dimasak bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini cara masaknya ya ini disiapkan minyak goreng sedikit ya ini dipanaskan setelah panas bumbu yang sudah dihaluskan kita gongso sampai layu ini minyaknya sudah panas ya ini bumbunya kita masukkan ini diaduk-aduk dibalik-balik biar tidak kosong Oh ya daun curuk purut daun salam dan juga lengkuas yang sudah digeprek kita masukkan juga ikuti gongso biar layu kalau kalian punya batang serai bisa ditambahkan dengan batang serai ya tapi ini saya tidak pakai karena tidak ada persediaan ini bumbunya sudah mulai agak mau kecoklatan ya ini labunya kita masukkan dan diaduk-aduk ya nih biar bumbunya yang tidak gosong kemudian untuk daun labunya juga ikut dimasukkan dan ditambah dengan sedikit air ya biar tidak gosong dan biar labunya menjadi empuk atau masa ini diaduk-aduk dulu biar bumbunya tercampur rata kemudian setelah diaduk-aduk ini kita tutup ya ini sambil diaduk-aduk ya biar bumbunya tercampur rata dan labunya juga masak dan bumbunya bisa meresap ke dalam labu kemudian ditutup lagi di sampai matang ya sampai empuk ini mau dilihatin ya apakah udah empuk atau belum ini diaduk-aduk dulu biar tidak gosong ini ternyata sudah empuk ya ini kemudian santannya kita masukkan kita masukkan semua langsung ya ini pasaknya langsung pakai wajan ya tidak ganti panci biar tidak banyak cucian kemudian kita tambahkan dengan bumbu kaldu ya ini seberapa banyak juga terserah kalian menurut selera rasa masing-masing dan kalau suka bisa ditambah dengan MSG ini sambil diaduk-aduk ya biar santannya tidak pecah dan bisa dites rasa ya kalau kurang asin bisa ditambah dengan garam atau bumbu kaldu kalau dirasa sudah cukup masak ya ini kompornya langsung dimatikan dan siap disajikan dan ini bisa ditambah dengan bawang goreng ya biar tambah enak ini ya sayurnya udah siap disajikan dan ini sangat enak ya sayurnya kalau kalian belum pernah mencoba masak sayur labu beserta daunnya silahkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati